Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Berkaitan dengan cerita Berkaitan dengan cerita Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Nah Riko memang melahirkan Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sama dengan candi-candi yang ada di Jawa Berupa unduk-undukan batu Apa dulunya Apa dulunya Berbentuk pelingih Atau gimana gitu yang jelas Berupa unduk-undukan Makanya kalau Ido Petara Kayak di Lungang Termasuk Prasana Lungo ke Pura Belanjong Jadi tempatnya Digunduk-undukan batu Nah mulai Tahun 1974 Waktu Niko kalau tidak salah Pak Profesor Ido Bagus Mantra Jadi dirjen Jadi beli Allah membantu Untuk membangun Purau Niko Dan Dirancang oleh arsiteknya Adalah Ido Bagus Tugur Makanya jadilah Purau Niko Mungkin seperti kondisi sekarang Jadi Belanjong Pura Niko Prasasti Jadi Prasasti Niko Nah yin menurut Keyakinan masyarakat Niko Ernon Karena kalau kita hubung-hubungkan Disana Niko Winten Rajanya adalah Kesari Warmadewa Kesari Warmadewa Nah setelah Nah setelah Yang coba Pelajari Sejarah Bali Duwipa Ternyata Kesari Warmadewa Niko Berpusat Atau pusat Kerajaannya Ada di Burau Selonding Mungkin di Besakih Burau Selonding Ya Burau Besakih Terus selain Niko Di Prasasti Niko Disebutkan tahunnya adalah Sakonya adalah 835 Sako Masehinya 913 Masehi 913 Masehi Nah disebutkan Toler Disana Di dalam Prasasti Niko Pernah terjadi perang Di Gurun Tapi di Gurun Kita coba Konsultasi dengan Arkeologi Nah sampai detik ini pun Dimana sebetulnya Gurun Niko Apa ada di Lombok Ada apa Antara Lombok dengan Nusau Apa dimana Nah mungkin Pernah terjadi perang Beniki Nah dia kembali Menceritakan tentang Irngan-Irngin Beniko Nah dimana Irngan-Irngin Beniki Mengikuti jejak Kakeknya Yaitu Kiduku Jumpungan Dimana Kiduku Jumpungan Karena Beliau itu adalah Titisan Atau Awotaro Dari Bataro Siwa Ya tentunya Sudah Mantra gunanya Sudah Luar biasa Kesaktiannya Luar biasa Nah dikilah Irngan-Irngin Beniki Mengikuti Jajak orang tuanya Eh Kakeknya Gitu Ikut Semedi Dan Akhirnya Mendapat juga Warna Nugraho Dari Jadi memiliki juga Kesaktian Mantra gunanya Nah mungkin Kembali Keduku Jumpungan Nah karena Lokasi Di Puncak Muni Ini adalah Perbukitan Terus Di kanan-kirinya Adalah hutan-hutan Nah biarpun Karena Perbukitan Kadang-kadang Kering Kadang-kadang Tumbuh daunnya Jadi untuk Melilocito Dengan Dewi Umau Atau dengan Istrinya Niluna Beliau itu Menciptakan Perahu Menciptakan Perahu Melilocitonya Atau Bersenang-senangnya Hanya Satu-satunya Di laut Jadi beliau Menciptakan Perahu Nah mungkin Kembali lagi Ke Nafis Tane Ke Irngan-Irngin Begitu dia memiliki Nafis Tane Kesaktian Mantraguna Nah nampaknya Irngan-Irngan Menyalahgunakan Kesaktiannya Irngan berarti Yang lebih besar Yang kakaknya Nah inilah Dia berbuat Semena-mena Salah satunya Ingin Yang persingkat Dikit Ingin Memecah Gunung Agung Kemembelah Supaya Ada Terusan Atau teluk Disana Nah akhirnya Yang namanya Ida Betarau Begitu Keinginan Irngan Untuk Seperti Niko Ida Betarau Tulangkir Sudah tahu Niat Irngan Nah disinilah Ida Betarau Tulangkir Yang bersetana Di Gunung Agung Gunung Agung Nah disinilah Akhirnya Menyatukan Kekuatan Nah kebetulan Disana ada Kerajaan Kesari Warma Dewa Dia Nugrah Raja Kesari Warma Dewa Untuk Memberangi Irngan Bersama Adiknya Irngan Nah Apa Niki Dimaksudkan Di dalam Prasasti Niko Bahwa Pernah Terjadi Perang Nah Di dalam Peperangan Niko Akhirnya Karena I Renggan Menggunakan Perahu Untuk Nabi Sani Memecah Gunung Agung Dan Ada Perlawanan Nah disana Terjadi Perang Nah Dikilah Perahu Niko Belanjong Yang mana Kalau dulu Mungkin Dikenal Pelabuhan Termasuk Kawasan Perdagangan Seperti Pak Yang ceritakan Tadi Kenapa Disebut Baris Cinaun Awalnya Apa Dari sana Pedagang Perdagang Cina Perdagang Arab Kan Dari sana Berlabuh Disana Nah Perahu Niko Terdampar Terdampar Disana Terbukti Terbukti Juga Di Pura Banyak Terdapat Peninggal Peninggalan Benda Kuno Peninggal Peninggalan Mungkin Dari Cina Niko Kebanyakan Nah Pun Terjadi Perang Perahunya Terdampar Disana Akhirnya Perahunya Niko Karena Mungkin Perahunya Termasuk Perahu Ciptaan Beliau Awotaro Ido Bertarosiwo Makanya Disini Perabuhan Berubah Menjadi Pura Menjadi Pura Belah 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 Pecah Perahu Sedangkan Bidak Perahu Menurut Cerita Dari Jeromangku Yang Dilembong Kampe Dilembong Adik Wintan Teluk Persis Berupa Bidak Berbentuk Hampir Segitiga Berupa Bidak Dia disana Begitu Habis Terjadi Perang Yang Namanya Perang Zaman Dulu Mungkin Yang Membayangkan Seperti Perang Mahabrata Ramayana Jadi Bawa Umul-umul Bawa Pedang Bawa Trompet Perang Bawa Sungung Sungung Terus Bawa Gamalan Nah Yang Kaitkan Perang Dengan Prasasti Di dalam Prasasti Juga Disebutkan Ada Beri Dimana Gamalan Yang Dimaksud Adalah Yang Disungsung Direnon Mungkin Niki Beri Yang Dulu Mungkin Di bawah Untuk Mengiringi Perang Kalau Dari Prasasti Nah Mungkin Yang Namanya Perang Ya Tentu Ada Kalah Ada Menang Niki Nampaknya Karena Kakaknya Yang Menyalahgunakan Ilmunya Memakai Ilmu Hitam Dia Mengaku Salah Kalah Cuman Karena Dia Memiliki Kesatian Ya Tentunya Niki Kalahnya Niko Tidak Mati Kan Niko Niko Wenten Semacam Perjanjian Wenten Perjanjian Dewo Irngan Mungkin Karena Dewo Ngalah Kalah Mungkin Ditugaskan Untuk Ngemet Ido Darau Di Dalam Pek Niko Niki Yang Membayangkan Apa Irngan Mungkin Mempesa Ngan Ido Ratu Gede Dalam Ido Ratu Gede Macaling Cuman Baru Bayang Seperti Niko Terus Karena Ditugas Niko Irngan Juga Minta Juga Niko Semacam Menambahkan Perjanjian Niko Nah Mungkin Yang siap Ngemet Ido Darau Dalam Pek Cuman Ien Sampun Saseh Kelima Kenem Kepituh Sampai Kesangau Sampai Kesangau Diko Diang Meduai Kala Tugas Diko Sira Desa Desa Adat Diko Tan Mekaryau Pemahayu Jagad Tan Ngaturan Pemahayu Jagad Diko Diang Kala Meduai Tertadahan Diko Nama Winen Ien Direnon Dikenal Pemahayu Jagad Niko Was Tane Ngaturan Idangan Niki Biasanya Diaturkan Di Burokayangan Setiap Dilem Ke Limau Terus Benjangnya Kenem Kan Niki Caru Niki Niki Nampak Baris Cina Nampak 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 Yang ada sebuah majang kangen jerobangku Nah ini ada jadi tangkil atau lungang Mereka berpengaruh di gedung majang kangen Ucap seharusnya Seharusnya jadi tangkil-tangkil ke pura besakih Semestinya harus menunas pengluka di Duman Ring Pura Manikmas Nah ini dia yang dengar pimpinan kita Pak Gubernur Mungkin kan rencananya seperti ini Untuk memfungsikan kembali Manikmas Pura Manikmas ini kan sebelum penantaran? Di pintu pertama Nah mungkin setelah parkir bertingkat Begitu masuk dari parkir bertingkat Di sebelah kirinya Atau dauh lagi Kita wenden Pura Manikmas Nah dikulah lingge Ida Radu Tuan Gunung Kunyit Nah wenden Ida Radu Tuan Mas Suli Ida saking Belambangan Dalam belambangan Atau rambut siwi Ida Radu Tuan Gunung Kunyit Ida Radu Tuan Mas Medaing Ida Mas Pahit Majapahit Ida Ida Sarang Papat pun napak caru Caru Widang Nah pun Radu Tuan Gunung Nah pun Radu Tuan Gunung Ritual Nah mungkin Kenapa beliau itu ada di Renon Padahal Dumuna Ring Belanjung Kocap Kocap yang isi Nah Raga Meduai dua musim pun ini Ada musim angin timur Ada musim angin barat Nah ini saat Jendru pun ini Wenden ulam-ulam Mekampeh Ulam Mekampeh Nah ini Karena habis perang Disamping Niko Waktu jaman Niko mungkin Penduduk Tidak sebanyak Makin Begitu ulam-ulam Niko Kampai Tidak habis dikonsumsi Sampai membusuk Niko Di Di pesisir Belanjung Niko Dumun Nah karena busuk Niko Akhirnya menimbulkan Wabah penyakit Nah Dikilah akhirnya Masyarakat Niko Ngungsi Mendundungan Mereki Mendundungan Ke Renon Tapi Wenden Sane Gernon Wenden Sane Lantang Hidung Sukawati Niko Wenden Wenden Dalar Lantang Hidung Nanti Di Purana Wenden Penapi Kaitannya Dengan Lantang Hidung Sukawati Wenden Dalar Ring Kesiman Di Cerancam Gendan Niko Nah Ring Lantang Hidung Niko Wenden Semetone Ring Taman Yang Sane Ring Cerancam Wenden Ring Batukan Niko 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 Mungkin Nah Karena Nafi Sane Masyarakat Renon Niko Wenden Pindah Ke Renon Nah Niko Bawa Niko Gambel Niko Gongberry Khusus Yang Ceritakan Renon Yang Nyinggung Lagi Lantang Hidung Serang Cerancam Yang Di Renon Niko Akhirnya Karena Hidup Di Darat Dia Berubah Profesi Dari Mungkin Laut Pelaut Dumun Dari Serdadu Perang Dumun Berubah Profesi Menjadi Petani Jadi Mengolahlah Daerah Pertanian Di Renon Penigi Jadi Mengolah Daerah Pertanian Di Renon Penigi Nah Niki Karena Hasilnya Bagus Hasilnya Bagus Di Renon Pak Yan Desa Tetangga Di Sidokaryo Kan Merasakan Pidahan 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 Nah Nikilah Akhirnya Masyarakat Yang tinggal Di Renon Sepakat Memberi Nama Renau Renau Niko Kan Senang Mungkin Kesuen-Suen Menjadi Renon Kenapa Simurnya Sukun Di Jone Itu Masyese Dan Ini Coba Igal Dan Kesurupan Bahasa Kina Tchau 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 Terima kasih.